Hai Halo guys hari ini gua pengen buat coba server Fedora 20 Hai nah mari kita mulai Hai berawal dari pertama buka dulu virtualbox Oh ya jangan lupa download ya download virtualboxnya kalau buat baru namanya jangan lupa Hai kemudian kemudian pilih tipe Linux versi Fedora 32bit Oh ya saya lupa hehehe Oracle ya 32bit lanjut RAM nya kita rubah menjadi 2048 MB kemudian lanjut 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 nah ini saya rubah jadi 16 sebetulnya ini sesuka kalian aja ya kemudian kita buat Oke sudah terbuat kita klik masih loading ya guys Oke nah kemudian kita pilih di Fedora Oke mulai Hai nah sekarang kita menggunakan full dengan keyboard ya install Hai nah disini udah mulai kelihatan nih Hai instalan-instalan ya hai 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 nah memang awalnya begini pintuk selanjutnya sukses hai 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 Duh ini apa sih Hai 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 nah berhasil kan Oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, karena disini saya sudah detect lokasinya, bahasanya. Jadi saya hanya perlu automatic ini saja. Terima kasih. Nah, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini hanya untuk memastikan saja. Nah, sudah. Oke. Lalu kita mulai penginstalan. Oke. Nah, kita mau buat root password ya. Root passwordnya rahasia ya, karena ini saya punya saya. Sudah. Lalu done. Kemudian, kemudian, nah, ini nih. Nah, passwordnya. Sudah. 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 mungkin karena ini sedikit lama kita potong-potong saja ya videonya jadi baru selesai penginstalan secara persen atau angka mungkin ya nah ini tinggal verifikasi semua dari installannya kemudian setelah itu selesai nah setelah dari proses ini nanti akan seperti menampilkan pertamanya kayak model login login yang tadi dari user sama root password nah kemudian setelah itu kita login dari login itu baru kita ada setelah semua sukses nanti akan muncul tampilan seperti di desktop ya perkirannya seperti inilah seperti ini perkirannya nanti tampilnya nah nanti video berikutnya mungkin akan sambung di channel gue selanjutnya mungkin untuk saat ini sekian dulu terima kasih selamat beraktifitas selamat istirahat selamat menikmati selamat menikmati